Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Stari Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal Di pelajaran kimia di kelas 11 kurikulum 2013 Mengenai thermokimia Thermokimia itu adalah salah satu materi di ilmu kimia berhubungan dengan panas atau kalor Nah soal ini berkaitan dengan pelajaran fisika yaitu mengenai kalor Nah sebelum kita baca ya, ini sebenarnya ceritanya ya lengkapnya Nah ini soalnya masih awal-awal ya Jadi lengkapnya itu sebenarnya begini catetannya ya Yang pertama-tama, kalor itu Ki Nah di fisika itu panggungusnya MC delta T M nya apa ya? M nya itu masa Masa, C nya kalor jenis Delta T apa? Delta T itu lubang suhu Nah begitu ya Sebentar ya, kita buat dulu yang rapi catetannya Nah ini masanya, ini kalau jenis ini pembang suhu nya Ki nya, kalor nya Nah untuk satuannya bagaimana? Nah untuk di kimia itu Nah misalnya kayak soal ini ya Kita mesti lihat nih satuan kalau jenis dari soalnya Nah misalnya, kalau jenis air Nah dikasih tau, nah ini dia satuannya Oh berarti nanti dia itu jadinya Joule Lalu ini, kalau jenisnya Joule per gram Atau gram pekat minus 1 Per derajat Celsius Kalau gitu masanya harus gram Beda ya, kalau di fisika itu Biasanya masanya satuan internasional kilogram Nah ini di kimia ya Hubungannya dengan lab gitu ya Jadi percobaannya jangan Berkilo-kilo gitu, jangan ya Yang mestinya percobaan kecil dulu gitu ya Kalau ada kesalahan Itu nanti, kalau langsung banyak kan Lugi bahan atau bisa fatal gitu ya Bisa meledak misalnya gitu Kira-kira gitu ya Nah delta T ini adalah Perubahan suhu Jadi T2 min T1 Nah ini kan per derajat Celsius Sebenarnya kalaupun per Kelvin itu gak apa-apa Langsung dikurangi saja Kenapa begitu? Begini Karena ya Celsius dengan Kelvin itu sama Rentangnya Nah jadi Celsius itu kan dari 0 Eh dari 0 ya 0 ya di bawah ya Sampai 100 Kelvin 273 sampai 373 Jadi ini sama saja di rentang Rentang pengurangannya itu 100-100 juga gitu Tapi kalau soalnya Value ini tanya mu Gak boleh ya Harus diubah gitu Sampai sini Bisa ya Nah kadang-kadang Ki-nya itu juga C delta T Nah itu jangan lupa C-nya apa ya? C-nya itu Kapasitas Kalor Nah biasanya Rumus ini digunakan Kalau dikasih tahu Wadah Jadi kapasitas Kalornya itu adalah Untuk wadahnya Biasanya di fisik Di kimia itu Bilangnya Kalorimeter Ini kaya-kaya gitu ya Ini biasanya Joule Gram-min 1 Delta Tnya sama ya Keubahan Suhu Nah ini Nah kalau airnya saja Atau zat saja Bisa yang ini Dengan wadah dihitung Bisa dijumlakan Gitu ya Oke Begitu Lalu Nah ini sebenarnya Kaitan ke kimianya itu Mau begini Delta H Sama dengan Plus atau minus Ki Dibagi N Nah Delta H-nya Plus itu kapan? Plus itu Kalau suhu Kalau suhu Percobaan Ya Suhu Percobaan Itu Turun Minus itu Bila suhu Percobaan Naik Nah Gitu ya Plus itu Namanya Endotherm Minus itu namanya Exotherm Dia melepas Makanya jadi Minus Makanya suhunya naik Melepas Kalor Endnya apa ya? Endnya itu adalah Mol Nah Mol Pembatas Nah itu Kalau lengkapnya begitu Mol Pembatas Ki-nya dapat dari sini Nah untuk soal ini Ini masih pengantar Soalnya Jadi dia hanya Menghitung Ki saja Nah Kita coba ya Jadi Nah ini Pemanasan 600 gram air Kalau gitu Masanya 600 gram Suhu awal Suhu awal Dapetin T1 27 derajat selsius Memelukkan kalor Berarti Ki-nya 63 kilojoule Jika diketahui Kalor jenis Berarti C C kecil Ya 4,2 Joule Delta T Kita kerjakan Kita kerjakan Sembilan MC Delta T Nah Ada juga Yang hafal Ki Macet Boleh Ya Macet Ada juga C-nya Ditukar Kedepan Ki Camat Oh ya Boleh Gitu ya Kita isi ya 6 12,2 12,2 25,2 Nah ini Biar cepat Pakai teknologi Saja ya Kealkulator Pakai handphone Juga bisa 25,2 Nah ini Jawabannya Waduh Akannya cantik Jawabannya 25 derajat selsius Nah jangan lupa Delta T itu Rumusnya Sebentar Oh ini Memelukan Ya Suhu 6,3 Kilo Joule Ya Setelah pemanasan Jadi kita kasih Pemanasan Berarti suhunya naik Bagaimana Hati-hati ya Hati-hati dengan Kata-katanya ya Dia bilang Memelukan Dengan cara dipanaskan Betul Suhunya naik Nah ini nanti Suhunya naik ya Berarti T2 Min T1 Kalau gitu Ini Kita butuhnya T2 Ya Berarti T2 nya itu Lebih tinggi Pindah ruas Ya Harus lebih tinggi Ya Karena Dipanaskan Delta T nya berapa 25 Oh ya T1 Tambah delta T juga boleh Ditambah 27 Kalau gitu 52 derajat selsius Tentukan suhunya Setelah pemanasan 52 derajat selsius Oke Cukup sampai disini Terima kasih sudah Bersambung Bersambung Dan Jangan lupa like Share, subscribe Abis-abis Bajaran Setiap Barunya Semoga berhasil Semuanya directors Bersambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton